Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita Suatu peristiwa penting Israq dan Mi'raj Sekaligus kita peringati hari Milad Aisyah Israq Mi'raj adalah merupakan peristiwa mucizat Untuk mengalahkan musuh-musuh Nabi SAW pada saat itu Dan Allah memperjalankan hambanya Disertai malaikat Jibril Untuk memberikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT Momen yang sangat penting bagi kita adalah Diturunkannya perintah sholat lima waktu bagi orang Islam Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Meskipun hanya perintah sholat Yang kebanyakan ketika kita mengaji ada orang-orang Lagi-lagi pelajaran sholat, lagi-lagi pelajaran sholat Kan sudah biasa Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa dengan perintah sholat Ternyata banyak hal yang mengiringi Yakni dengan sholat yang kita lakukan harus disertai dengan ibadah-ibadah yang lain Yakni sebelum sholat harus berwudhu Artinya bersuci Suci dari hadas besar maupun hadas kecil Yang dengan bersuci itu manusia membutuhkan alat-alat kesucian Antara lain sabun, antara lain ada air yang mengalir Nah dibutuhkan keran dan seterusnya Kemudian dengan sholat dibutuhkan tempat yang suci Maka dibangunlah beberapa masjid yang bagus-bagus Dengan bangunan masjid yang bagus dibutuhkan keramik Maka ada pabriknya Ada pabrik semen Ada orang yang bekerja di sana Kemudian sholat Sebelum sholat kita harus sehat Maka untuk sehat manusia harus makan yang memenuhi kebutuhan kesehatan Nah dari itu Maka kita perhatikan Makan yang sehat yang seperti apa Min toyibad Kulu min toyibad Makanan yang baik-baik yang toyib yang halal Kemudian untuk sholat Supaya bisa diselenggarakan dengan benar tepat waktu Maka sekarang ada jam Orang tidak lagi melihat matahari Sudah condongkah ke barat Ataukah sudah terbitkah fajar Tetapi sudah dikumandangkan Aldan Dengan ditandai melihat jam Kemudian kumandangnya Aldan di beberapa tempat Yang saling bersautan menggema di udara Dibutuhkan pengeras suara Nah itu berangkat dari sholat Perintah sholat ternyata dalam kehidupan kita sekarang ini Merupakan banyak hal yang mengiringi Artinya banyak hal yang mengikuti kehidupan sosial di sekitar kita Nah kemudian dari sholat Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Akimi sholat wa'atu zagah Nah dirikanlah sholat Bayarkanlah zakat Dan seterusnya Maka disini Apa yang perlu kita perhatikan Jangan tinggalkan sholat Walau satu waktupun Perintah sholat lima waktu Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalat Diperintahkan Diterima oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalat Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Dimana ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Nah Kalau perintah-perintah yang lain Bisa jadi Melalui malaikat Jibril Tapi perintah sholat Allah subhanahu wa ta'ala Langsung diberikan Kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dipanggil ke Sidratul Muntaha Maka ibu-ibu yang kami hormati Kita tidak hanya sekedar memperingati Isra dan Mi'raj Akan tetapi Apa yang perlu kita lakukan Hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini Yaitu datangnya perintah sholat lima waktu Yang pahalanya sama dengan menunaikan sholat lima puluh waktu Dan sholat bisa kita lakukan Kapan saja Dimana saja Sesuai dengan waktunya Di tempat yang suci Kemudian Kalaupun ada orang yang sakit Ada dalam perjalanan Semua sudah ada solusi Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam Diberikan cara-caranya Nah itu saja Banyak hal yang bisa dibahas di dalam pelajaran sholat Akan tetapi Ini kita sekedar memperingati Turunnya perintah sholat Pada saat Isra dan Mi'raj Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf segala kekurangannya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton